Ustaz ada pertanyaan Jika istri punya hutang Ke suami Lalu suami minta pijat Apakah Apakah pijatnya ini termasuk riba Karena mengambil manfaat Atas hutang tersebut Pertanyaan Bajar Masin hebat Kalau kata Ustaz Piranda Masya Allah Ini yang tanya Bu Buan Banjar bukan? Buan Banjar Masya Allah Di Jogja gak ada pertanyaan kayak gini Kalau suami minta pijat Carikan tukang pijat Ya pakai WA Carikan tukang pijat Biar gak riba Selesai ya Masya Allah Intinya Setiap hutang yang menghasilkan manfaat Maka manfaat itu adalah Riba Sehingga kalau dalam posisi ini Jika disyaratkan Nanti suami ngasih hutang ke istri Dan disyaratkan Harus memberikan layanan yang lebih Maka bisa jadi layanan yang lebih itu Statusnya riba Meskipun dalam keluarga Ini saya kasih PR sekarang ya Saya kasih PR Suami hutang ke istri Suami hutang ke istri 5 juta Sudah? Lalu Saat suami mengembalikan Senilai 5 juta Istri minta tambahan 500 ribu Riba atau bukan? Riba atau bukan? Meskipun dalam keluarga Betul Karena interaksi dalam keluarga Praktek seperti ini tetap dijaga Jangan sampai ada Kelebihan Ada ribanya Sehingga Tidak boleh dalam posisi ini Isteri minta kelebihan Atau suami minta kelebihan Apapun bentuknya Baik materi maupun non materi Wallahu'alam